Kitab Zaharia Pasal 11 Allah akan menghukum bangsa-bangsa lain Libanon, bukalah gerbangmu sehingga api masuk dan membakar pohon cedarmu Pohon cemara akan menangis karena pohon cedar tumbang Pohon yang kuat itu dibawa pergi Pohon ek di basan menangis terhadap hutan yang sudah ditebang Dengarkanlah tangisan para gembala Pemimpin mereka yang berkuasa sudah dibawa pergi Dengarlah auman singa-singa muda Semak-semak yang lebat dekat sungai Yordan telah dibuang Tuhan Allah ku mengatakan Rawatlah domba yang dipersiapkan untuk dipotong Pemiliknya memotong dombanya dan mereka tidak dihukum Pedagang menjual domba dan berkata Puji Tuhan, aku kaya Gembala itu tidak merasa kasihan terhadap dombanya Dan aku tidak merasa kasihan terhadap setiap orang yang tinggal di negeri itu Inilah perkataan Tuhan Lihat, aku akan membiarkan setiap orang disiksa tetangganya dan raja Aku membiarkan mereka membinasakan negerinya Aku tidak menghentikannya Jadi, aku memelihara domba yang siap untuk disembelih Domba yang malang itu Aku menemukan dua buah tongkat Aku menyebut tongkat yang pertama, kemurahan Dan yang lainnya persatuan Kemudian aku mulai membawa domba itu Aku membakar ketiga gembala itu dalam satu bulan Aku menjadi marah kepada domba itu Dan domba mulai membenciku Kemudian aku mengatakan Aku pergi Aku tidak akan memeliharamu Yang mau mati biarlah mati Yang mau binasa biarlah binasa Dan domba-domba yang masih tinggal akan saling membinasakan Kemudian aku mengambil tongkat yang bernama kemurahan dan mematahkannya Aku melakukannya Untuk menunjukkan perjanjian Allah Dengan umatnya sudah putus Pada hari itu Perjanjian sudah berakhir Dan domba yang malang yang memperhatikan aku Tahu bahwa pesan itu dari Tuhan Kemudian aku mengatakan Jika kamu mau membayar aku, bayarlah Jika tidak, jangan bayar Jadi mereka membayar aku tiga puluh keping perak Kemudian Tuhan memberitahukan kepada aku Jadi mereka anggap sebesar itulah hargaku Berikan uang sebesar itu ke perbendaharaan rumah Tuhan Jadi aku mengambil tiga puluh keping uang perak Dan melemparkannya ke perbendaharaan baik Tuhan Kemudian aku memotong tongkat yang bernama persatuan Menjadi dua bagian Aku melakukannya untuk menunjukkan kesatuan antara Yehuda dan Israel pecah Kemudian Tuhan berkata kepadaku Sekarang ambil benda yang dapat dipakai gembala yang bodoh Itu menunjukkan bahwa aku akan mengambil gembala yang baru untuk negeri itu Tetapi anak muda tidak dapat memelihara domba yang akan dibinasakan Dia tidak sanggup menyembuhkan domba yang luka Ia tidak sanggup memberi makan domba yang tetap hidup Dan yang sehat memakan semuanya Hanya kukunya yang tinggal Terkutuklah gembala yang tidak berguna Engkau meninggalkan dombaku Hukum dia Potong tangan kanannya dan congkel mata kanannya dengan pedang Tangan kanannya tidak berguna Mata kanannya akan buta Terima kasih telah menonton!